Melihat konstruksi rel baja baru yang kebangunan tua di stasiun Rancai Kek, Kabupaten Bandung, saya tertarik untuk menelusuri jejak sejarah kereta api yang pernah menghubungkan Bandung dengan Sumedang. Pandangan saya tak lepas dari bangunan tua itu. Yang mungkin keberadanya hanya tinggal menunggu hitungan bulan, sementara bangunan tua lainnya di sekelilingnya sudah rata dengan tanah. Jadi di depan sana itu adalah stasiun Rancai Kek, di mana jalur kereta api ini menabrak stasiun Rancai Kek yang lama. Stasiun Rancai Kek yang mulai beroperasi sejak tahun 1884 menjadi saksi geliat jalur kereta api sepanjang 11,232 km dari stasiun Rancai Kek ke stasiun Tanjung Sari. Jalur yang resmi beroperasi pada tanggal 13 Februari tahun 1921 yang menghubungkan Bandung dengan Sumedang berhenti melayani penumpang pada tahun 1942 silam atau bersamaan dengan dimulainya penjajahan Jepang di Hindia Belanda. Inilah wesel yang mengarah ke stasiun Rancai Kek di sebelah timur sana. Jepang mengangkut semua rel dan infrastruktur pendukungnya untuk membuat jalur kereta api di Lebak Banten. Tepatnya untuk membangun jalur percabangan dari stasiun Saketi menuju Bayah untuk digunakan mengangkut batu bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sobat dalam keadaan sehat selalu berbahagia dan juga dilimpahkan rezekinya. Bagi sobat yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan dan bisa beraktivitas kembali. Baik sobat, kali ini saya sedang berada di stasiun Rancai Kek. Di mana dahulu di sini, dari stasiun Rancai Kek inilah terdapat percabangan jalur kereta api yang menuju ke Sumedang. Namun kini jalurnya sudah dinonaktifkan. Jauh-jauh saya dari Jakarta menuju ke Rancai Kek dengan menggunakan sepeda motor. Karena kabarnya dalam waktu dekat ini, mungkin hanya dalam hitungan bulan stasiun Rancai Kek akan dibongkar. Untuk itulah, saya ingin mengabadikan bangunan stasiun Rancai Kek yang sangat bersejarah ini. Sebelum bangunannya hilang dan rata dengan tanah. Inilah bangunan asli stasiun Rancai Kek yang sudah ada sejak jaman Hindia Belanda. Bangunan stasiun ini sudah ada sejak tahun 1884 silam. Bisa sobat bayangkan, sudah berapa ratus tahun usia bangunan stasiun Rancai Kek ini. Kini bangunan stasiun Rancai Kek mempunyai tiga generasi. Yang di depan kita, ini adalah stasiun Rancai Kek generasi pertama yang berada di sebelah utara. Untuk stasiun Rancai Kek generasi kedua berada di sebelah selatan. Namun sekarang bangunannya sudah dibongkar. Dan digantikan dengan bangunan stasiun Rancai Kek generasi ketiga yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Mungkin setelah pembangunan stasiun Rancai Kek generasi ketiga selesai, nantinya stasiun Rancai Kek generasi pertama sepertinya akan dibongkar. Sangat disayangkan sekali padahal bangunan ini merupakan bangunan yang sangat bersejarah bagi perkereta bian Indonesia. Mungkin nasibnya akan sama seperti dipolokomotif jati negara, yang kini bangunannya sudah dibongkar dan hanya tinggal kenangan. Tujuan saya ke sini, ingin melihat keadaan di area sekitar stasiun Rancai Kek. Dan setelah itu, saya akan melanjutkan perjalanan untuk menelusuri jalur kereta pinonaktif Rancai Kek Tanjung Sari. Maka itulah saya menggunakan sepeda motor untuk menelusuri jalurnya. Oke sobat, seperti apa keseruannya? Ikuti terus ya videonya sampai selesai. Di sebelah kanan stasiun Rancai Kek ini juga terdapat gudang yang sebelah sana ya. Itu juga difungsikan untuk stasiun. Awalnya stasiun Rancai Kek ini dibangun oleh perusahaan kereta api negara Stats Purwagon atau yang sering disebut SS. Yang mulai mengembangkan jalur kereta apinya sekitar tahun 1884 silam. Stasiun Rancai Kek merupakan stasiun kereta api kecil kelas 1. Wow, mantap ya padahal bangunan stasiunnya kecil. Tapi kelasnya kelas 1. Stasiun Rancai Kek ini berlokasi di Desa Rancai Kek Wetan, Kecamatan Rancai Kek Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Tepatnya terletak tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan Rancai Kek Majalaya. Bangunan stasiun lama Rancai Kek diresmikan penggunaannya pada tanggal 10 September tahun 1884 atau seiring dibukanya jalur kereta api segmen Bandung-Cicalengka. Percabangan jalur kereta api dari stasiun Rancai Kek yang menuju ke Tanjung Sari itu mulai dibangun pada tahun 1916 dan selesai atau diresmikan penggunaannya pada hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 1921. Tujuan dibangunnya jalur percabangan dari Rancai Kek menuju ke Semedang yaitu untuk mengangkut hasil perkebunan di daerah Jatinangor dan sekitarnya. Namun sayangnya jalurnya dinonaktifkan pada tahun 1942 karena relnya dibongkar oleh pekerja Romusa Jepang untuk keperluan membangun jalur kereta api Saketibayah untuk keperluan perang yaitu untuk angkutan tambang batu bara di sana. Tapi sebagian jejak-jejak jalur tersebut masih ada seperti jembatan Cincin Cikuda, jembatan Cikondok atau ada juga yang menyebutnya jembatan Citerep, Viaduk Jatinangor dan stasiun Tanjung Sari. Nanti kita lihat sama-sama saat menelusuri jalur kereta piran Cai Kek Tanjung Sari. Arah utara itu menuju ke kecamatan Jatinangor, Kabupaten Semedang yang berada di balik kamera ini. Sedangkan arah selatan itu yang berada di sebelah sana itu ke kecamatan Solokan, Ceruk. Sedangkan arah barat yang ke sebelah sana itu ke kecamatan Cilenyi, sedangkan ke arah timur yang sebelah sana itu adalah ke kecamatan Cicalengka. Untuk saat ini stasiun Rancai Kek merupakan stasiun kereta api terdekat dari kawasan pendidikan Jatinangor. Tetapi dahulu sebelum jalur kereta api percabangan yang menuju ke Semedang dinonaktifkan, stasiun yang terdekat dengan Jatinangor adalah stasiun Tanjung Sari. Bangunan stasiun Rancai Kek terletak pada ketinggian 668 meter di atas permukaan laut. Terlihat ya, plus 668 dan termasuk ke dalam Daub 2 Bandung. Beberapa tahun yang lalu sebelum adanya pembangunan jalur double track di lintas ini, yaitu lintas Kiara Condong, Cicalengka, stasiun ini memiliki 3 jalur kereta api dan jalur 2-nya sebagai 10 rus. Nanti kita lihat, stasiun ini sekarang sudah mempunyai beberapa jalur. Tentunya jalurnya semakin bertambah. Dulunya di stasiun ini juga memiliki sepur badu yang menuju ke gudang. Di belas sana gudangnya ya, nanti kita ke sana. Tapi sayang ya, jalurnya yang menuju gudang itu sudah dibongkar. Seperti yang terlihat di foto lawas, nanti saya akan tunjukkan foto lawas stasiun Rancai Kek. Agar sobat tahu seperti apa keadaan stasiun Rancai Kek pada waktu itu. Inilah foto lawasnya. Foto ini diambil pada tanggal 14 Oktober tahun 1916 silam. Terlihat ya, di foto lawas di area sekitar stasiun Rancai Kek merupakan persauan yang membentang seluas mata memandang. Dan ini adalah gudang stasiun Rancai Kek yang sekarang dialihfungsikan menjadi stasiun untuk menunggu kereta api. Tertulis Rancai Kek 668 km. Di depannya ini adalah parkir motornya. Di karenakan stasiun Rancai Kek yang baru belum selesai dan calon penumpang cukup banyak, maka gudang ini disulap dan dijadikan menjadi stasiun. Terlihat ya, kalau ini bekas gudang, terlihat dari pintu gesernya. Gudang ini direnovasi dan dijadikan untuk stasiun sementara. Sebelum stasiun yang di sebelah selatan itu selesai. Terlihat ya, yang di atas sana itu adalah stasiun Rancai Kek yang baru, yang sedang dibangun. Jadi berhadapan. Sedangkan yang ini adalah area stasiun Rancai Kek yang lama. Sebenarnya yang sebelah sana itu adalah stasiun Rancai Keknya. Dan yang ini adalah gudangnya. Tapi sekarang dua-duanya ini difungsikan untuk stasiun. Nah, untuk percabangan jalur kereta api yang mengarah ke Sumedang itu ada di sebelah timur sana. Terima kasih telah menonton! Saya sekarang berada di sebelah barat dari stasiun Rancai Kek. Di mana stasiun Rancai Kek yang baru, yang berada di sebelah selatan, masih dalam proses pembangunan. Terlihat ya. Dan di kecewaan sana itu adalah stasiun Rancai Kek. Di sini nantinya setelah pembangunan jalur double track ini selesai, akan diganti sinyalnya dengan sinyal elektrik. Di mana sebelumnya, saat ini masih menggunakan sinyal mekanik yang berada di dekat perlintasan sana. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah, ini rel ini menuju ke mana ya? Ini rel yang ini. Di sebelah sana ini ada wesel. Weselnya menabrak ke stasiun Rancai Kek. Nah, apakah ini stasiun Rancai Kek akan dibongkar? Mengingat di sebelah sana itu terdapat wesel yang mengarah ke stasiun tersebut. Nah, seperti inilah penampakan rel di stasiun Rancai Kek. Pekan keempat bulan Juli tahun 2022, menjadi awal saya, menelusuri jalur kereta api mati antara Rancai Kek sampai Tanjung Sari, yang hanya menyisakan sedikit artefah. Karena hampir sebagian besar jalur ini telah berubah menjadi perkampungan. Semua warga yang berada di jalur ini menyebutnya dengan istilah Jalan SS. Karena memang rute kereta api Bandung-Semudang ini dibangun oleh Statsfuregen atau SS, yang merupakan nama perusahaan kereta api negara Hindia Belanda kala itu. Ini yang menghadap ke rel ini adalah gudang stasiun Rancai Kek, dan di sebelah timurnya lagi itu adalah stasiun Rancai Kek yang lama. Serta untuk stasiun Rancai Kek yang baru, itu berada di sebelah selatan, yang kini masih dalam proses pembangunan. Di depan sana itu adalah stasiun Rancai Kek yang baru generasi ketiga. Untuk generasi kedua juga berada di sebelah selatan, namun bangunannya sudah dibongkar dan digantikan dengan bangunan baru yang kita lihat sekarang ini. Sepertinya bertingkat, karena tinggi. Saya datang ke sini karena penasaran dengan rel ini, kira-kira rel ini untuk menuju kemana ya. Oke sobat, ternyata di sini ada roda kereta api. Ini sepertinya roda kereta api lawas, yang berada di sebelah barat dari stasiun Rancai Kek yang lama. Ini ada dua buah. Ini ya stasiun Rancai Kek yang lamanya. Gudangnya yang sebagai stasiun sementara. Dan di sebelah sini ada roda kereta api yang lama. Mungkin dulunya ini untuk hiasan atau pajangan. Seperti ini kondisi rodanya. Nah terlihat di depan sana, terdapat kereta api yang akan berhenti untuk menaikkan serta menurunkan penumpang di stasiun Rancai Kek. Para penumpang sudah siap menunggu kereta api berhenti di stasiun Rancai Kek ini. Jadi untuk jalur kereta api di stasiun Rancai Kek saat ini ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat ya yang di sebelah sana dan ditambah yang sebelah sini ada dua biji, lima, enam. Entah ini untuk jalur kemana. Apakah jalur untuk ke Sumedang? Boleh ya dicoret-coret di kolom komentar. Bagi yang tahu, jalur yang saya pijak ini, ini untuk jalur kemana. Karena di depan sana, di sebelah timur itu terdapat percabangan dan mentok di gudang stasiun Rancai Kek yang sekarang difungsikan menjadi stasiun sementara. Kita tunggu ya kereta ini berjalan. Terima kasih telah menonton! Ini adalah kereta api lokal Bandung Raya. Cukup banyak juga ya penumpang kereta api yang naik di stasiun Rancai Kek ini. Oke, selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Wah, pos PJL-nya juga sudah dibangun, sudah baru itu di sebelah kiri saya. Jadi stasiun Rancai Kek ini melayani beberapa kereta penumpang. Selain melayani kereta api lokal, stasiun ini juga melayani persusulan dan persilangan kereta api. Sebenarnya di sini cukup banyak sekali bangunan heritage, tetapi dikarenakan saya mengejar waktu, kita langsung saja ya menuju ke percabangan jalur kereta api Rancai Kek Tanjung Sari yang berada di sebelah timur stasiun Rancai Kek. Berada di sebelah sana ya, nanti kita ke sana. Oke sobat, mungkin ini saja informasi yang bisa saya sampaikan dari stasiun Rancai Kek. Mudah-mudahan bermanfaat, mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada kekeliruan, bisa diralat di kolom komentar. Akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ditunggu ya. Video susur jalur kereta api mati Rancai Kek Tanjung Sari hingga Citali. Terima kasih telah menonton! Sobat, ternyata rumah dinas yang berada di sebelah timur stasiun Rancai Kek sudah tidak ada, sudah dibongkar. Tadinya di sebelah sini terdapat rumah dinas. Rumah dinas meninggalan zaman kolonial Belanda, tapi sekarang sudah dibongkar. Ini stasiun Rancai Keknya, dan di sebelah sana itu rumah dinas. Bapak, pengen tanya Pak, dulu di sini ada rumah tua yang belah mana Pak ya? Rumah tua apa? Rumah tua, rumah Belanda itu. Itu... Dibongkar ya? Iya, sudah. Di sebelah sini, sebelah sini belum mana Pak? Sebelah sini, sebelah sana juga masih ada. Nah, yang itu rumah... Yang dibongkar yang mana Pak? Yang sudah dibongkar. Yang ini, yang belum kebongkar semuanya. Yang itu tuh Pak? Yang dibongkar ini rumahan kebongkar. Yang sini, sini dulu ada Bu ya? Yang belum kebongkar itu yang belum dibongkar ada dua. Peninggalan Belanda ibu dulu? Iya, rumah tua. Kapan dibongkarnya itu Bu? Sudah lama. Sudah lama ya? Kucu, nyusuh, ngasih mudah, kucu. Terima kasih Bu ya? Iya. Banyak Bu di sini rumah-rumah kayak tua gitu Bu? Yang dibongkar yang dibongkar, yang di depan saat itu Bu yang dibongkar. Oh, yang di depan ada juga? Nomor satu. Nomor satu ada. Ini nomor dua sini. Berarti sudah ada peninggalan lagi sekarang Bu ya? Atau nungunya Bu ya? Ya, benar Sobat. Di sebelah timur, stasiun Rancai Ekek ini dulu terdapat rumah dinas di sini. Nah, itu sisanya itu masih ada sedikit. Tapi sekarang sudah dibongkar habis. Apakah nantinya stasiun Rancai Ekek serta gudang stasiun yang lama ini akan dibongkar juga? Sayang sekali ya kalau memang dibongkar. Tapi mau gimana lagi ya? Menurut Ibu tadi juga di sebelah barat stasiun ini terdapat rumah dinas juga. Tapi gambarnya juga sudah dibongkar terlebih dahulu. Oke, Sobat. Inilah keadaan stasiun Rancai Ekek pada bulan Juli tahun 2022. Pada sore hari. Terima kasih. Terima kasih.